Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sobat pembelajar sekalian kita akan belajar tentang materi baru yaitu tentang Mendeley Mendeley ini adalah aplikasi tentang reference manager yaitu aplikasi yang berguna untuk mengelola referensi Mengelola itu berarti mengelola tentang bagaimana cara citasi atau mengutip dan juga mengelola bagaimana caranya membuat daftar pustaka secara otomatis Oke tidak panjang lebar kita masuk saja ke tutorialnya Kali ini kita akan mengenal dulu Mendeley referensi manager itu seperti apa Nanti untuk seri kedua saya akan menjelaskan bagaimana cara install Mendeley referensi manager Saya buka word dulu Saya punya makalah Nah ketika kita punya makalah Makalah ini adalah salah satu karya tulis ilmiah Maka kita tidak lepas dari citasi atau mengutip dan daftar pustaka Nah cara mengutip ini ada cara otomatis ada juga cara manual Dengan cara manual misalkan saya contohkan ya misalkan Sugiono 2017 Artinya ini dikutip dari buku karangan Sugiono yang diterbitkan pada tahun 2017 Ini cara manual Bisa juga menggunakan cara otomatis disini ada menu insert citizen Nah misalkan kita mengutip dari Amri Sri Rahayu kita klik saja Maka otomatis ini akan terkutip atau tersitisak tersitasi Nah bisa juga mengatur atau membuat daftar pustaka otomatis Nah ini ada daftar pustaka Nah daftar pustaka ini bisa kita buat secara manual Bisa juga kita buat secara otomatis Tapi kalau manual tentu ini memakan waktu Tapi kalau secara otomatis maka tidak perlu banyak waktu Nah antara citasi dan daftar pustaka ini Maka kita menggunakan yang namanya fitur Manager reference ya Sebenarnya di word ini juga ada fitur Bawaan memanage referensi Cuma ketika citasi memang otomatis membuat daftar pustaka memang otomatis Tapi memanage sumber referensi ini dilakukan secara manual Kita coba klik manage sources Ini manage sources atau mengelola sumber referensi Kita klik Nah disini ada sumber referensi Tetapi mengetiknya memasukkan meng-itputnya ini dengan cara manual Nah tetapi nanti kalau kita menggunakan aplikasi pihak ketiga Maka semua serba otomatis termasuk bagaimana cara memasukkan sumber referensi ini Semua serba otomatis Nah fitur bawaan Microsoft Word ini memang citasi otomatis Daftar pustaka otomatis tetapi memasukkan referensi tidak otomatis Maka kita perlu supaya gampang memasukkannya secara otomatis Citasi otomatis membuat daftar pustaka otomatis Yang jelas semua serba otomatis Maka kita perlu aplikasi dari pihak ketiga yang kita sebut dengan Mendeley Nah saya contohkan ini adalah bagaimana membuat citasi menggunakan Mendeley ya Klik insert Nah ini Mendeley ya Jadi perhatikan ini Mendeley Tapi kalau ini bawaan sama-sama insert citasi Saya klik saja Nah misalkan saya ketik judul makalah ya Nah judul sumber Saya klik saja tujuan pendidikan dan hasil belajar yang ditulis oleh Purwanto Saya klik saja kemudian saya klik oke Maka akan terjadi citasi secara otomatis Jadi sama-sama otomatis Tapi otomatis menggunakan edit Menggunakan Mendeley atau bawaan Nah kelebihannya untuk Mendeley ini Semua serba otomatis termasuk memasukkan sumber referensi Oke saya buka dulu Mendeley yang sudah saya install ya Ini adalah Mendeley Ini adalah sumber-sumber referensi yang sudah saya masukkan Nah saya contohkan bagaimana cara memasukkan sumber referensi secara otomatis Nah disini ada tool Kemudian search for article online Nah disinilah fitur bawaan Microsoft tidak ada seperti ini ya Kita coba misalkan saya ketik motivasi belajar Nah disini banyak sekali sumber-sumber misalnya upaya meningkatkan motivasi belajar siswa Analisis motivasi belajar dan hasil belajar daring Kemudian menjemput stress dan motivasi belajar siswa Nah ini misalkan saya mau memasukkan ini ke daftar referensi ya Upaya meningkatkan motivasi belajar siswa Disini ada menu atau tombol add to library Nah ini tinggal saya add library maka otomatis masuk ke library Atau daftar dari sumber-sumber referensi Oke saya klik saja add to library Nah disini disuruh login Kalau kita belum login Nanti kalau sudah login otomatis Klik continue Kemudian saya klik sign in Nanti kalau kita sudah sign in tentu tidak perlu di minta sign in Nah ini kita sudah masuk ke library Kita klik saja view library Apakah sudah masuk atau belum Nah kita lihat Nah ini sudah masuk Upaya meningkatkan motivasi belajar siswa Sudah masuk secara otomatis Ini metadata ini Itu tidak perlu kita ketik secara manual Seperti di Microsoft Word Ini kalau kita ketik Maka disini sudah ada semua Judulnya ada Abstraknya ada Kemudian Doi nya juga ada IE ISS ISSN juga sudah ada Lengkap Jadi nanti tinggal kita kutip ya Jadi tidak perlu secara manual Mutipnya otomatis Buat daftar pustaka otomatis Memasukkan sumber referensi juga otomatis Maka ini sangat memudahkan bagi kita Sebagai penulis karya tulis ilmiah Nah inilah kemudahan-kemudahan dari Mendeley yang tidak ada di fitur bawaan Microsoft Word Oke sampai disini tutorial saya tentang Mendeley ini baru pengenalan Baru mengenal bagaimana cara sitasi Bagaimana cara memasukkan referensi secara otomatis Untuk berikutnya seri kedua akan saya jelaskan bagaimana mendownload Menginstall dan mengenal fitur-fiturnya Oke sampai disini saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton